Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Niam Mitsubishi nah sambil Niam saat ini setengah ada mobil Mitsubishi L300 yang versi cabin chassis only nah kali ini kami akan buat review mengenai mobil ini kira-kira seperti apakah spesifikasinya nah untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai pertama kita mulai dari harga untuk mobil Mitsubishi L300 yang tipe cabin chassis ini ketika kami buat review di bulan Mei tahun 2024 untuk wilayah sawat tengah harga OTR nya sebesar Rp246.400.000 secara dimensi mobil ini memiliki panjang unit 4,165 meter kalau untuk lebar unitnya 1,695 meter dan untuk tinggi unitnya 1,915 meter kalau untuk ukuran garasi idealnya panjang garasinya berukuran 5 meter untuk lebar garasi idealnya 2,5 meter nah kalau untuk panjang chassis belakangnya sendiri 2,425 meter secara tampilan L300 yang versi cabin chassis ini sama persis dengan L300 yang versi pickup desain tampilan depannya sama kemudian untuk bannya juga sama-sama menggunakan ban ukuran 14 inci menggunakan velar kaleng untuk ukuran bannya 1,85 R14C mobil ini memiliki ground clearance di angka 195 mm untuk jenis remnya bagian depan menggunakan rem sakram kalau untuk bagian belakang menggunakan rem tromol sesuai namanya mobil ini hanya kabin dengan chassis jadi bagian belakangnya masih kosong biasanya banyak digunakan untuk L300 yang jenis box nah untuk teki BBMnya sendiri berkapasitas 47 liter menggunakan bahan bakar bisa text light atau biosolar untuk material platnya juga sangat tebal cocok untuk kemuatan antara 1 sampai 2 ton nah untuk suspensinya sendiri disini menggunakan suspensi jenis bare down untuk jumlahnya total ada 4 pelembar bare kemudian untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin berkapasitas 2200 cc dengan kode 4N14 nah untuk mesin yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan teknologi turbo untuk tekanan tenaga yang dihasilkan max powernya mampu mencapai di angka 100 PS dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 200 Nm berikutnya lanjut ke bagian kabin nah untuk tampilan kabinnya kurang lebih sama seperti yang digunakan pada L300 pickup jadi untuk interiornya disini berwarna grey kemudian sudah dilengkapi dengan head unit single dim juga kalau untuk fitur lainnya kurang lebih standar khas mobil L300 pickup L300 cabin chassis ini biasanya banyak digunakan untuk segmen industri terutama bagi industri yang mengingat box tambahan jenis custom nah kurang lebih itulah review untuk mobil W7BC L300 yang versi cabin chassis only semoga informasi ini dapat penanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil W7BC L300 untuk info dan pertanyaan seputar mobil W7BC L300 silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro nanti bila saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya doakan bagi anda sudah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil W7BC L300 terima kasih banyak setelah tonton video ini semoga ada manfaatnya sekian, jangan lupa ingat W7BC, ingat Mas Niam terima kasih